Hari ini pula pemirsa Ganjar Pranowo menghadiri dan memberikan sambutan di acara asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia, ABDESI di Jakarta. Apa saja kemudian disampaikan Ganjar Pranowo di acara ABDESI tersebut sudah bergabung bersama kami ada reporter TV One, Iksanul Kurnia Amal disana. Amal silahkan dengan laporan Anda. Baik selamat sore pemirsa TV One dimanapun Anda berada betul sekali. Tadi hari ini sekitar pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat bakal calon presiden Ganjar Pranowo ini hadir di acara Rakernas DPP PAPDESI 2023. Adapun tadi Ganjar Pranowo ini hadir sebagai ketua dari DPP PAPDESI 2023. Dan dapat kami informasikan memang tadi Ganjar Pranowo ini hadir sekitar pada pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tidak banyak hal yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo ini karena memang ia hadir dalam pertemuan ini kapasitasnya ini sebagai ketua dari DPP PAPDESI 2023. Adapun tadi pemirsa dapat kami informasikan kepada Anda tadi Ganjar Pranowo juga menyebutkan atau menegaskan terkait salah satu bakal maksud kami berdasarkan informasi yang kami himpun tadi ada beberapa pertanyaan yang kami pertanyakan kepada Ganjar Pranowo yang ini salah satunya adalah tentang bertemunya Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati. Dan tadi Ganjar Pranowo ini menyikapinya dengan kalimat yang cukup singkat ya ini bagus dong artinya adalah kalimat yang cukup baik. Dan tadi disampaikan juga oleh Ganjar Pranowo tentang terpilihnya Kaisang sebagai ketua umum PSI ini. Tadi juga Ganjar Pranowo ini menanggapi dengan selamat kepada Kaisang yang telah terpilih sebagai ketua umum PSI. Dan apakah tadi ditanya oleh wartawan ada kekhawatiran tertentu apakah suaranya akan beralih ini tadi dari Ganjar Pranowo ini menegaskan bahwa saatnya ia tidak khawatir dengan suara yang akan beralih dan ia juga mengucapkan selamat kepada Kaisang yang terpilih menjadi ketua umum PSI. Dapat kami informasikan tadi bakal calon presiden dari Ganjar Pranowo ini bukan hanya datang pada hari ini. Tadi juga sekitar pada pukul 10 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi juga digelar beberapa agenda. Salah satunya adalah agenda internal DPP, PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo secara tertutup. Tadi sekitar pada pukul 10.00 hingga pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di pertemuan tersebut juga tidak dibahas terkait sebetulnya apa isi pertemuan pada siang hari tadi. Namun tadi kami juga sempat menanyakan kepada Ganjar Pranowo sebetulnya apa isi pertemuan di DPP, PDI Perjuangan pada hari ini. Namun juga tidak mendapatkan jawaban. Dapat kami informasikan memang Sekjen PDI Hasto Cristianto di tempat terpisah mengatakan bahwasannya sosok bakal calon wakil presiden. Ini akan segera diumumkan ke publik pemirsa. Demikian laporan saya langsung. Nantinya kami akan terus mengupdate informasi terkait giat dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal atas laporan Anda.